Ya, debat ketiga colon presiden yang digelar minggu 7 Januari lalu diwarnai narasi tendensius. Narasi tersebut dinilai menyerang salah satu capres secara personal dan keluar dari konteks tema debat. Saling serang terhadap personal, dinilai mewarnai debat ketiga capres 2024. Banyak pihak menilai narasi yang dilontarkan Anies Baswedan ke Prabowo-Subianto menyentil personal Prabowo dan keluar dari konteks tema debat. Rupanya hal itu berbuntut panjang. Hingga kini Prabowo-Subianto masih jengkel soal lahan 340 ribu hektare yang disinggung dalam debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar hari minggu 7 Januari lalu. Bahkan dalam sambutannya pada sebuah acara yang digelar di Riau, Prabowo mempertanyakan kembali hal tersebut. Meski tidak eksplisit menyebut nama seseorang yang dimaksud Prabowo, namun kuat dugaan Prabowo masih marah pada Anies Baswedan yang dalam debat mempertanyakan jumlah tanah milik Prabowo. Prabowo mempertanyakan pihak yang menyinggung jumlah tanah miliknya dengan pertanyaan yang cenderung kasar. Sebelumnya, Anies Baswedan menyinggung kepemilikan lahan milik Prabowo saat debat ketiga Capres hari minggu lalu. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset, maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektare, tapi 340 ribu hektare. Saya diklarifikasi. Anies membandingkan jumlah lahan yang dimiliki Prabowo dengan rumah dinas milik prajurit TNI dan Polri. Anies menilai kepemilikan lahan Prabowo adalah sebuah ironi di saat masih banyak prajurit TNI tidak memiliki tempat tinggal dan upah rendah. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.